Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Bang Bawan Karena saya akan memberikan kalian gameplay dari Commander Angela's skill 1 lagi Dengan dia punya komputer kuat Gameplay tergampang Dan juga serba unlimited ulti Memang Angela's skill 1 ini Baru skill 1 ya Sudah didesain dengan fasilitas Fungsi skill yang sangat lengkap sekali Sangat mumpuni lah dia punya bahasa keren Oke langsung kita masuk ke dia punya mode gameplay disini Jadi seperti biasa ada angka 1 dan angka 2 Dan selalu acak ya Dia punya angka ini akan selalu acak Dan kalau seandainya kalian Saya ulangi lagi Kalau mau bermain nanti ketika ingin taruh dia punya hiper terkuat Ya taruh di angka 1 Jadi memang dua-duanya itu ya Seperti yang saya sampaikan di gameplay-gampel sebelumnya Itu memang wajib ditaruh 2 hiper terkuat Cuma kalau kalian mau taruh 1 hiper lemah juga gak apa-apa Sebagai dia punya Inilah istilahnya Sebagai dia punya korban begitulah Ditumbalkan aja dia punya Ini Dia punya ini Apa Dia punya core yang nomor 2 nya Supaya nanti dia punya Full mana nya itu Fokus ke yang nomor 1 Gitu loh Tapi kalau kalian mau pasang hiper terkuatnya dua-duanya gak apa-apa Tapi kadang-kadang saya juga lupa Saya mau kayak eksperimen kan Satunya lemah Satunya yang kuat Cuma kadang-kadang saya pasang Semuanya kuat begitu Untuk sementara begini dulu Ada Ake Pasti ada Zak Ini adalah Pasangan yang sangat komplit Untuk di awal-awal begini Sambil mencari hiper yang kita mau ya Yang pastinya adalah Lance Disini Lance Hayabusa Karina juga bisa Cuma Karina gak bisa terlalu ngangkat gameplay Coba gini Sebelumnya kan saya sudah pernah kayak nge-upload bug dari Karina ya Yang mengenai pasif asasinya Dan disitu juga Memang sedikit ini sih Sedikit Apa ini Sedikit kontroversi lah Istilahnya begitu Karena ada yang bilang bukan bug dan juga ada yang bilang bug ya Tapi kebanyakan itu Dibilang itu istilahnya kayak pasif dari Karina Memang dia punya mode terbaru seperti itu Cuman Gini loh Coba kalian bermain link skill 2 ya Kalian bermain link skill 2 Dengan kalian bermain Tanpa commander link skill 2 Jadi sih yang barusan bermain Memakai Karina Itu gak dapat dia punya pasif asasnya sama sekali Itu tanpa link skill 2 Gak tau nih Ini kan ada Karena ada commander baru Kosannya memang dia gak ada Berarti sudah diperbaiki Dan memang Sudah gak ada lagi efek-efek asasinya Tetapi kalau masih ada Berarti kalau kalian cuba memakai commander lain Dan memang Hasilnya tetap sama Ya berarti bukan bug ya Tetapi kosannya dia berbeda Berarti fix itu bug Tetapi gak apa-apa Gak usah dipermasalahkan Itu yang sudah lewatkan Sekarang kita Fokus untuk gameplay yang Terbaru ini Dengan commander baru Ini cuma kayak sedikit ini aja Apalah sedikit Mengingat kembali ya Karena ini yang saya targetkan adalah Wrestlayer Ya saya sering salah ngomong ya Wrestlayer Wrestlayer Tapi katusnya kayak Wrestlayer 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 Begitu Tetapi ya oke lah Wrestlayer Ini gak salah lagi ya Wrestlayer Kok jangkot pertama Targetnya Wrestlayer Nanti jangkot kedua Targetnya Sourceman Karena ini dia punya Formasi kumbu 6-64-6 Wrestlayer 6 Wrestlayer 6 Wrestlayer 4 Sourceman Jadi yang kalian perlu utamakan adalah 6 Wrestlayer Sama 4 Sourceman nya Waktu dia punya Wrestlayer Itu belakangannya Jangan kalian fokus Mau bikin Ini harus jadi Ini harus jadi Gak bisa Karena juga tergantung kristal Tergantung gameplaynya juga Tergantung kita punya hero core juga Kalau seandainya jadinya Kayak 6 643 juga bagus ya 6 grasslayer 4 sourcemate 3 elemental juga bagus Yang penting kita punya hero core itu pakai elementalis Dijamin lah Ngeri damage nya Karena sudah 200% mana dari dia punya Angela Ditambah lagi dengan efek elementalis Yang bikin mana nya kita setengah Terus nanti ditambah lagi dengan goldenstaff Yang bikin kita punya hero Atas pinya kencang Hingga mana nya cepat naik Ditambah lagi Sangat komplit sekali nih Ditambah lagi kalau kita punya hero lainnya Ini hero yang tidak memakai fungsi Ini yang tidak memakai fungsi dari Angelanya Atau yang tidak dilindungi oleh Commander Angelanya ini Kalau melakukan basic attack selama 4 kali Itu mananya akan masuk ke Hero yang memakai skill Angelanya Jadi enaknya disitu tuh Kayak gini ya Ini kan Valirnya Tidak pakai skill Angel Tidak pakai skill Angel Yang pakai adalah Zach Kalau Valirnya basic attack 4 kali Maka dia punya mana Langsung masuk ke Zachnya Pokoknya masuk sesuai bonekanya ini Bonekanya masuk di Dia mengarah ke nomor 2 Berarti mananya semua masuk di nomor 2 Akan lebih cepat lagi Jadi enaknya disitu Pokoknya versi lengkap lah Disini sebenarnya lancelot nih Ya begitu lah Karena di awal saya tidak dapat lancelot kan Tapi enaknya kalian tidak usah targetkan Harus bikin 6 elementers di awal Tidak bisa ya Kalian memang kalau bikin 6 elementers Mau bikin 6 elementers di awal Ya mendingan bikin ini 6 ele 4 forescan kan Dan ditambah dengan guardian Itu oke tuh Daripada dipaksakan kayak 6-6 4 Tetapi susah begitu Pokoknya ikut arus aja ikut arus Pasti jadi kok sampai late game sekali kan Ini nih Saya tuh yang sering bikin saya Kayak darahnya cepat Cepat habis Ini karena kayak kebanyakan ini Kebanyakan nge-delay di gold 1 Mau dibuang saya Enggak dibuang juga menghambat Kan kayak Zack tadi tuh gara-gara Zack nih Nanti ujung-ujungnya enggak dipakai Sudahlah enggak apa-apalah Jadi kalau kalian memang Kayak bermain-bermain combo itu Mendingan kayak hero corenya 3 Hero core 4 Main agresif Jangan terlalu main santai Jadi kalau kalian mau bermain Seperti WM ya Kayak mungkin WM cyber sudah semakin enak Dengan hyper freya di awal Pasti freya-nya akan Freya-nya taruh di nomor 1 ya Supaya cepat ulti duluan Sudah bisa main galak tuh Kalau main Cyber WM di awal Atau mungkin kayak cyber 3 WM Terus dengan 3 Nothenfeld Jadi varikasi dengan Ablasi bounty Untuk pengambilan jungle Keduanya Dia punya star core Itu juga enak Enggak usah kayak 6 WM lengkap kan 6 cyber 3 WM 4 4 ablasi 3 Nothenfeld Fokus Aldos bintang 3 Ada kristal ele Korbankan cybernya Kalau memang Enggak bisa lagi kan Korbankan cybernya saja Biar nanti Aldosnya nge-hyper Itu gak dapet kristal ele Ada begini nih Kalau ketemu si Fanny nih Kalau ketemu komender Fanny Skill 2, skill 3 Pasti kalau main natural begini Nasibnya ini Tapi harus tenang ya Harus tenang Jangan panik Walaupun kita punya darah seperti ini Tetap tenang Yakin Pasti bisa balikkan keadaan Disini dapat ini Kristal ele Jadi sudah Sesuai target Dapat kristal ele Disini Ada Wures Layar juga Kristalnya Ada di Hayabusa Nanti kalau tunggu Hayabusa bintang 2 Bikin Hayabusa corenya Enak nih Yang penting jangan ketemu ele dulu Ketemu ele kalau Hayabusa bintang 2 Karena kalau Hayabusa bintang 2 Itu pasti jebol Dia punya bukan ele Dia yang natural spirit Kalau begitu sih memang Napasnya Sekali kalah kan pasti kalah Makanya kalau Darah seperti ini ya Tarik napas terus Setiap gameplaynya Nah ini kan sudah kebentuk Ini kan 6 reseller 4 seharus main Karena masih Masih ada slot juga kan Ibaratnya masih 2 slot ya Slot 9 sama slot 10 Hitungannya kan 5 tuh Jadi kalau saya dapat 1 lagi Ele kan hitungnya 6 Jadi Jangan terlalu kejar ke sana Yang penting fokus sama Hipernya dulu Ini karena Hipernya Hayabusa Di slot 8 Harus kita cari nih Jangan terlalu maksa Ada musuh juga Ngeri sih Senggeri-nggerinya musuh Yang penting Jangan ketemu Natur dulu Karena Natur ini Memang-memang Sedikit masalah Tuh ketemu Natur Tunggu hayabusa bintang 2 Ya ada Inilah ada BOD nya lah Kalau enggak Demon lah Nah ini kan Pokoknya enak combo ini Intinya kalau ada Ele nya tuh Pasti bikin game Jadi enak Kalau pakai Angelus skill 1 Ini ada Aldous Buat simple saja Siapa tau kan Siapa tau Siapa tau Bisa bintang 3 Hayabusa Hayabusa Kayaknya begini apa Di luar Hayabusa Ngapain tuh Oke ada item winter Sudah enak nih Ini pede Ini pede Sabar-sabar Jangan ketemu Natur dulu Ketemuan itu Ada ele ya Disitu Disitu ada ele Ada slot Disitu sebenarnya Mau ambil slot Karena slotnya sudah Diambil musuh Saya ambil ele saja Nah ini kan Sudah hitungannya Sudah 4 Berarti cuma Tinggal Butuh berapa ya Tinggal butuh Berapa ya 2 slot lagi nih Enggak sih Sekali upgrade lagi Sekali upgrade Slot 9 Dia punya zak Keluar sudah Bisa nih 6 6 4 Ini hampir Disini hampir ya Set 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 Itu wanwanya Mana masih ngeri lagi Set Set Aduh Ini kan perhatikan Ini jantungan disini Untung kan Untung Untung Itulah kelebihannya Hayabusa Wrestlayer Dia punya kelebihan Disitu Tinggal tambah Dengan ele juga Semakin lebih lagi Nah ini kurang 1 slot nih Karena gak bisa nabung Mau nabung gimana Sedangkan hero corenya Masih kurus kan Nah Kalau sudah pergi sudah siap nih Ayo Digas-digas nih Mau bintang 3 Naturnya gak masalah Karena itu saya pernah menang Lawan natur yang Hampir bintang 3 semua Itu dia punya core ya Yang intinya sudah bintang 3 Itu kalah sama saya punya Hayabusa Wrestlayer Pake Demon Atau enggak BOD itu Jebol sudah Nah sudah pede nih Ini mesinlah sama-sama Hmm Pede Mempreyanya bintang 3 Atau aldusnya bintang 3 Selagi dia gak pake Angelan skill 1 Gak akan masalah Yang bermasalah Kalau aldus Dia pake Angelan skill 1 Walaupun bintang 2 Ada krisal ele nya Baru ada golden star Itu masalah Sangat bermasalah Sekali Nah ini kan kurang 1 ini Nah ini saatnya Nabung nih kan Saatnya nabung ini Sudah saatnya nabung ini Sudah begini mah pede menang Pede menang Mau freyabin nanti Gak akan masalah Ini aldus ele ini Set Set Cuma sayangnya Dia gak pegang star core Kalau kalian bikin Hyper aldus Minimal dia pegang star core Entah star core dari Star core dari Westral Atau star core dari Ablasi buntinya Yang penting dia pegang star core Kalau dia gak pegang star core Itu kayak keliatan lemah Lemah sekali Biar dia pake Angelan skill 1 Oke Dibikin ya ini Nih Saya berani kan Keluar kan aldus Lanci Hayabusa Wess ngeri nih Ngeri bos Ngeri ngeri So Ini rata bintang 2 Sudah bisa ngeri begini nih Pokoknya ya Wajib kalian cobalah Oke Sampai ketemu lagi Di video selanjut